Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparek Kraf Sandiaga Salahuddin Uno kunjungan kerja ke Kabupaten Pangkep pada Kamis 17 Juni 2021. Tiba di Pangkep, Menparek Kraf disambut Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau didampingi Wakil Bupati Pangkep Haji Syah Bansamana, Ketua Dekranasda, Forkopimda, serta pimpinan OPD. Menparek Kraf mengunjungi stand pameran UMKM binaan Dekranasda. Produk UMKM baik berupa makanan, fashion, dan kria. Sandiaga mencicipi salah satu kuliner pangkep yaitu Pamelo Salat. Usai mencicipi kuliner, Sandiaga memuji kenikmatan rasa pada Pamelo Salat tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan produk kreatif ekonomi pangkep sangat bisa diunggulkan. Ia juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan DAK untuk pangkep dan pembangunan sarana dan prasarana, baik fisik maupun non-fisik. Sementara terkait geopart, ia ingin marus pangkep menjadi geopart global yang langsung bisa mendapatkan sertifikasi. Sebelum meninggalkan kabupaten pangkep, Menparek Kraf mendapatkan cendera mata dari Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau dan juga Badik Pusaka. Sementara, Menparek Kraf memberikan kain tenun kepada Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Semua Mbak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Bupati, Ibu Sekta, Falkon Bindang, Pak Kadis, Pak Dedi, Rekan-Rekan Media, saya hari ini memberikan dukungan penuh terhadap marus pangkep geopart yang kita ajukan sebagai UNESCO Global Geopart. Tentunya berkaca dari kesuksesan belitung yang mendapatkan UNESCO Global Geopart. Global Geopart nanti di marus pangkep ini kita harapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata, terutama dari segi selestarian alam lingkungan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mengangkat kearifan lokal dan tentunya menjadikan pangkep ini sebagai kawupaten yang tentunya mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik dan mesejahterakan masyarakatnya. Juga ekonomi kreatif yang tadi saya sempat saksikan, bahwa produk-produk ekonomi kreatif dipangkep, baik yang berbasis kuliner, kria, maupun fashion, ini bisa sangat kita unggulkan, terutama yang tadi saya cicipi, dan saya yakini menjadi lebih baik daripada salat-salat yang pernah saya makan, yaitu pangkep pamelo salad. PPS, pangkep pamelo salad, dan jeruk bali yang sering disebut sebagai jeruk bali, sebetulnya adalah jeruk besar pangkep. Jadi saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan ini bisa kita angkat juga sebagai produk ekonomi kreatif untuk keunggulan dari pariwisata dan ekonomi kreatif pangkep ke depan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.